Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di rumah Cukurti. Oke kali ini aku mau potongan rambut agak nyentrik ya, mungkin bisa dibilang mohak pang atau mohak apalah ya, terserah kamu aja. Kamu mau tau seperti apa cerita keseruannya? Makanya kalian wajib tonton sampai habis ya. Nah buat kamu yang baru masuk di channel ini, kamu wajib klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like. Setelah itu tonton sampai selesai ya. Jangan lupa tonton juga tanda loncengnya ya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang aku upload di channel ini. Baiklah, selamat menyimak ya. Nah ini kita samarkan garis yang nampak ini ya. Caranya kalau aku biasanya menggunakan mesin tanpa alas alias kosongan, dengan tuas terbuka atau bisa kita mainkan. Kita sesuaikan saja. Ini kita rapikan bagian atasnya dengan cara overcomb atau pakai mesin dan sisir. Di bagian ini, aku kasih sedikit garis yang membentuk segitiga. Lanjut, kita potong rambut bagian sebelah kiri. Caranya sama aja sih, seperti yang sebelah kanan. Kita memakai sepatu nomor 2. Kemudian aku bikin pola. Bisa dilihat ya. Menurut aku sih, pola itu gunanya untuk mempermudah kita untuk membentuk suatu gradasi ya teman-teman ya. Kemudian kalau ini aku samarkan rambutnya menggunakan sepatu nomor 1 ya teman-teman. Tuasnya bisa kita mainkan. Maju mundur ya. Nah, ini juga sama seperti tadi. Untuk menghilangkan garisnya, aku menggunakan clipper kosongan ya. Tuas kita mainkan. Terima kasih telah menonton! Dan bagian bawah aku haluskan lagi. Untuk alatnya, ini aku pakai shaver ya. Barangkali ada yang belum tahu. Mungkin ada pemula yang belum tahu alat ini apa namanya. Alat ini biasa digunakan untuk membersihkan jenggot, kumis, dan lain sebagainya ya. Untuk memperhalus setelah gitu ya. Oke, kita kembali ke bagian kanan. Kita gosok lagi. Caranya kita gosok dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Jangan dari bawah ke atas supaya tidak membentuk suatu garis. Jangan dari bawah ya teman-teman ya. Kemudian di bagian sini aku kasih sedikit sentuhan ukiran ya teman-teman ya. Lalu kita pertegas menggunakan pisau kering. Nah ini kita mesti hati-hati ya. Jangan sampai gerogi atau gugup ya. Jangan sampai melukai pelanggan kita. Jangan sampai pelanggan kita kapok gara-gara terlalu sering dilukai oleh si tukang cukurnya. Jangan sampai mereka kabur, pindah ke tempat pangkas yang lain. Kemudian dia ngadu deh di tempat lain. Hal yang paling ditakuti nih kayaknya oleh para tukang cukur. Hmm, baiklah ini udah hampir selesai. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di-like. Dan jika tidak tinggalkan saja. Dan untuk video kali ini cukup sekian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax